Kembali dalam Newsline, kami ajak Anda untuk melihat langsung apa yang menjadi trending topic dalam pembicaraan warganet di media sosial. Kita lihat dari trend pencarian untuk hari ini, cuaca itu di nomor pertama, kemudian ada perayaan satu muharam hari ini, itu juga menjadi trending pencarian kalau misalnya ada 5.000 untuk cuaca, kemudian muharamnya di 6.000 pencarian. Oke, dan kita akan bahas dua trending ini dalam newsline trending topic berikut ini. Baik, kita akan membahas cuaca bahan, karena ini sebenarnya yang lebih enak. Pas ya weekend ya sebenarnya. Pas weekend, jadi mungkin untuk Anda yang gak mau kemana-mana, yang kemarin lagi liburan sekolah juga, teman-temannya atau anaknya ini di rumah aja, pas sekali karena kita lagi masuk sepertinya ya untuk musim-musim hujan, karena lagi sering sekali. Jadi, ini menjadi trending atau juga trending pencarian di hari ini, pemirsa, untuk newsline trending topic di hari ini, soal hujan, soal cuaca. Iya, padahal BMKG sudah memprediksi bahwa di bulan Juli sampai Agustus ini masih diperkirakan akan kemarau ya. Ternyata di awal Juli ini masih hujan, jadi kayaknya sudah harus ada perubahan bulan-bulan cuaca ya. Iya, ingat gak sih waktu WWSD patokannya kalau nama-nama bulan yang belakangnya ada ember-ember, itu masih hujan. Terus orang maju justru ya dari Juli. Nah, ini hingga minggu pagi pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD DKI Jakarta mencatat genangan air akibat curah hujan tinggi di Jakarta masih tersisa di 4 RT di kawasan Jakarta Barat dengan ketinggiannya itu 30-60 cm. Kepala Pelaksanaan BBBD DKI Jakarta, Isnawaji, menyebut peningkatan intensitas hujan menyebabkan penambahan ketinggian air pada beberapa pos pantau. Dan masyarakat timbau untuk tepau sepada terhadap potensi genangan. Jadi yang bawa motor, bawa mobil ini mungkin harus diperhatikan ya, takutnya mogok ya deh. Iya, kemarin pemirsa sekitar 48 RT yang ada di Jakarta diterendam banjir akibat curah hujan tinggi. Kemudian sementara sebanyak 673 kepala keluarga terdampak banjir di kota Tangerang Selatan, Sabtu malam. Banjir merendam dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Berdasarkan data BNPB, terdapat 7 kelurahan yang merendam banjir di kota Tangerang Selatan, yaitu kelurahan Pamulang Barat, kemudian juga Rempoa, kelurahan Kerangan, lalu ada Jurang Mangu Barat, kelurahan Sawah, kelurahan Jombang, dan kelurahan Gilepang. Oke, jadi memang tidak hanya Jakarta ya, tapi daerah-daerah penyangganya juga ikut banjir. Nah kalau gambar yang di layar kaca ini ya Anggi ya, ini kawasan Cilinduk nih yang mengarah ke arah Jakarta Selatan, tepatnya ke Senayan. Jadi ini anak-anak yang mau hangout di Jakso nih hati-hati juga nih. Makanya pakai transportasi umumnya di atasnya itu Transjakarta itu. Wow, udah jalan ini super macet ditambah banjir, ya sudah, wassalam. Jalan-jalannya, macetnya atau jalan-jalannya hanya di jalan aja. Iya, dan kalau hingga minggu pagi ini nih, BPD Kota Tangerang Selatan juga melaporkan banjir yang merendam sudah berangsur-surut. Jadi kalau diperkirakan hari ini masih hujan, jadi kemungkinan masih akan mengenang lagi nih. Tapi kalau tidak hujan hari ini, mungkin akan surut. Iya, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Pak Mirsa, dalam sepekan ke depan ini masih berpotensi meningkatnya curah hujan serta signifikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kenapa? Nah, ada jawabannya adalah bahwa fenomena ini disebabkan oleh dinamika atmosfer skala regional sampai global yang cukup signifikan. Di antaranya adalah ada yang bernama aktivitas fenomena Madden-Julian Oscillation atau biasanya disebut dengan MJO atau Gelombang Kelvin. Kemudian juga ada Rosby Equatorial di sebagian besar wilayah Jawa. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, Kekulauan Maluku, dan sebagian besar Papua. Jadi kombinasi pengaruh-pengaruh fenomena cuaca ini ya, diperkirakan akan menimbulkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga terlebat, yang disertai kilat angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia pada tanggal 5 hingga 11 Juli 2024. Jadi masih sekitar 4 hari lagi ini ya harus waspada. Sebenarnya harus waspada terus ya, jangan nunggu ini ya. Jangan nunggu hujan ya. Ya, betul. Sementara itu BNPB mencatat banjir atau bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Misalnya di Buton Utara, banjir juga terjadi pada malam Rabu lalu menerjang beberapa kecamatan seperti Kamboa dan Kuli Susu Barat, sebanyak lebih dari 1.600 jiwa atau sekitar 432 kepala keluarga. Nah, ini terdampak. Dan Bapak Irsa, di Kabupaten Muna Barat, Buapan Sungai Tiworo yang terjadi pada malam Kamis menyebabkan 241 jiwa terdampak dan sebanyak 34 jiwa mengungsi. Banjir juga merendam rumah warga di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Nah, di Bengkulu ini juga sampai miris ya, karena ada pasangan pengantin yang harus menunda pernikahannya karena banjir. Jadi akses ke sana itu tamu-tamu nggak bisa datang. Sedih sekali ya, ditunda sih tadi katanya. Tetap jadi kok, tetap ditunda pesannya aja. Nah, ini banyak juga pemirsa laporan-laporan berkenan dengan banjir yang terjadi di daerah. Ini akan terus kita pantau untuk berkaitan bagaimana situasi di lapangan begitu. Nah, untuk Anda sekali lagi hati-hati dan terus memantau misalnya adalah cuaca setiap hari, ini bisa dipantau. Misalnya ini daerah, ini Jakarta ya, ini juga bisa Anda pantau real-time support ini pemirsa untuk di Gaya Jakarta atau daerah-daerah lainnya. Ini membantu Anda untuk beraktifitas sehari-hari, sehingga bisa lebih waspada ketika memang hujan, pilih rute yang mana, kependaraan Anda juga harus dicek, begitu-begitu ya. Jadi, sudahlah harus siap-siap gitu. Iya, dan kemarin juga kan sempat ada longsor ya di Jalan Jor ya, di Tol Jor, di kawasan veteran Bintaro, dari arah Bintaro ke arah Jakarta Selatan. Jadi, juga mungkin warga-warga yang akan melewati Tol Jor, terutama yang mengarah ke arah Tangsel, dia juga harus waspada ya, karena sampai saat ini jasa marga masih melakukan pembenahan. Oke, nah untuk Anda juga, karena sepertinya ini sudah makin tidak terlihat pola dari hujannya, jadi jaga kesehatan. Nah, itu yang penting itu. Ini sudah agak mulai sumeng-sumeng nih. Iya kan? Pagi-pagi kalau bisa jangan mandi air hangat. Malah mandi air dingin? Iya. Oh, kenapa itu? Kalau maksudnya ya, ini mitos atau benar. Benar-benar hal. Jadi, tetap jaga kesehatan Anda, vitamin dan segala macam dikonsumsi pemirsa, jadi sudah mulai jaga dirilah begitu. Iya, jadi konsumsi air putih yang banyak, kemudian juga konsumsi vitamin D ya, karena kan cuaca matahari, sinarai matahari sudah kurang ya, jadi harus di-supply dengan vitamin juga, mungkin kalau yang kurang asupannya, makan makanan yang sehat, dan juga kalau bawa kendaraan pribadi, ini juga harus lebih hati-hati nih. Oke, jadi perlengkap aplikasi di gadget Anda, pemirsa untuk informasi berkenan dengan cuaca, kemudian situasi-situasi bencana di sekitar Anda, sehingga Anda bisa lebih waspada terhadap apa yang sedang terjadi saat ini, dengan kondisi cuaca yang berubah. Di selain akan kembali dengan trending topik berikutnya, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.